Benar, surat gugatan yang dilayangkan oleh Pak Ahok ke PRNJ Bapak Utara? Benar, jadi sudah didaftarkan pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018. Jadi yang mendaftarkan adalah kuasa dari penggugat. Penggugat yang dalam hari ini adalah Insinyur Basuki Cahyapurnama alias Pak Ahok. Demikian ya, yang didaftar. Kemudian dibawah registrasi perdata nomor 10, Perdata Gugatan 2018, PNJ Bapak Utara. Demikian. Jam berapa masuk ke sini Pak? Siapa saja yang datang kemarin? Ya, kami belum cek jamnya, tapi sudah didaftar, itu yang penting. Dan pengacaranya, kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya yaitu Saudara Leti ya. Vivi Leti Indra, Sarjana Hukum LLM, Yosefina Agatha Syukur, Sarjana Hukum Magister Hukum ya. Jadi kuasa hukumnya yang mendaftarkan. Dan untuk penetapan majelis, mungkin akan segera ditetapkan majelisnya, akan ditetapkan oleh Pak Ketua karena itu kewenangan pimpinan, kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan karena masih melengkapi surat kuasa, apakah hari ini melengkapi pendaftaran dan sebagainya. Jadi, ya itulah privat ya, pribadi apa semua, alasan-alasan akan apa ya. Namun, pada saat majelis menetapkan persidangan itu, ya setelah persidangan pertama harus ditempu dulu upaya mediasi, mediator. Dan mediator itu terbuka. Apakah mediator dari luar, ataupun dari dalam pengadilan sendiri yang sudah bersertifikat, ya untuk atau ditentukan berdasarkan penetapan ketua majelis, ketua pengadilan sebagai mediator. Ya, demikian. Saya rasa itu yang pokok ya. Kalau sudah menyangkut pokok perkara materi gugatan, nanti itu setelah persidangan. Atau, secara khusus, kalian wawancarai aja, ya, tim penasihat hukumnya. Demikian ya. Pak, kalau pengalaman, Pak, selama ini waktunya berapa lama, Pak, intervalnya? Dari dia melengkapi surat kuasa sampai ke sidang pertama. Pada saat dia menerima penetapan, hakim menerima penetapan dari ketua untuk mengurusah berkat perkara itu, untuk wilayah Jakarta Utara, dan kami pastikan bahwa biasanya tergugat berkedudukan di wilayah hukum pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan biasanya hanya waktu seminggu setelah dia menerima penetapan. Penggugat kan masih ditahan, Pak. Bagaimana nih, Pak? Ya, harus didatang. Bagaimana caranya? Dalam pengertian, karena media, dia sudah punya kuasa, ya, mewakili kepentingan penggugat, ya, berarti untuk dan atas nama diri penggugat, tapi pada saat mediasi wajib hadir. Penggugat wajib hadir. Itu berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2016, wajib hadir. Karena ada konsekuensi hukumnya. Demikian, saya rasa. Mediasi berapa kali, Pak? Ya, mediasi itu tergantung daripada mediatornya, ya. Kalau berandai-andai, jangan berandai-andai, ya. Wajib, kami sampaikan wajib datang. Apa yang suratnya, Pak? One by one, satu-satu dulu. Pak, suratnya, Pak, saya tunjukin, Pak. Suratnya boleh surat itu, tertangannya terima? Itu ada, diperdatanya. Saya menyampaikan ini mewakili secara kelembagaan. Jadi, kalau bilang sudah daftar, sudah daftar. Saya bertanggung jawab terhadap ini. Suratnya boleh nggak diambil? Sudah diterima, ya. Terima aja. Izin ngambil gambar? Izin ngambil untuk? Surat buatannya, nggak, nggak bisa dong, ya. Terus yang beredar? Pemeriksaan aja sifatnya apa? Tertutup untuk umum. Kok kami bisa beredar? Ya udah terserah, tanya aja siapa yang mengedarkan. Itu terserah kalau mediatornya, ya. Kalau kita mengharapkan ini, hal-hal yang sifatnya pokok di antara kedua belaknya, hal-hal yang bersifat pribadi, ya itu tertutup, ya. Tapi tergantung mediatornya. Bagaimana caranya? Demikian, ya. Jawabannya, ya, maksudnya. Jawaban dalam pemeriksaan pokok perkara setelah dia dipanggil, penetapan hakim setelah persidangan itu dan dia dipanggil, ya, baru dia, apakah dia akan menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakili di persidangan, tapi pada saat mediasi dia wajib hadir. Itu kewajiban undang-undang.